Kita beralih ke informasi selebriti berikutnya Tribuners. Jessica Mila sukses mencuri perhatian warganet sejak hari pernikahannya beberapa waktu yang lalu hingga saat ini. Pasalnya bukan hanya dia dan suami, Yaakub Hasibuan yang tampak bahagia saat itu, Raut yang sama juga terpancar dari kedua mertuanya, hingga disebut sebagai mantu idaman. Mila disebut-sebut sebagai mantu idaman lantaran totalitasnya untuk mengikuti segala tradisi dari keluarga Yaakub. Jessica Mila terlihat begitu antusias melalui segala proses siadat. Apalagi mengingat bahwa Jessica Mila bukan berdaerah Batak hingga mengikuti serangkaian upacara adat dari keluarga Yaakub Hasibuan. Menanggapi hal ini, Mila mengaku dirinya belum pantas disebut sebagai mantu idaman. Mengingat dia pun terbilang baru menjalani kehidupan pernikahan. Menurutnya banyak proses yang masih harus dilaluinya. Dikutip dari grid.id, sebagai seorang menantu, ia akan selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Mila percaya banyak hal yang dapat dipelajari ketika menemukan sesuatu yang baru, termasuk ketika harus mempelajari berbagai tradisi dari keluarga sang suami. Menurutnya, sebagai seorang yang baru menjadi bagian dari sebuah keluarga, tentu harus belajar beradaptasi dengan apa yang menjadi kebiasaan di keluarga tersebut. Mila juga mengakui bahwa kedua orang tua Yaakub merupakan sosok yang baik. Memalik pemain film Imperfect ini pun merasa bersyukur dapat diterima dengan baik oleh keluarga sang suami, bahkan sejak sebelum mereka menikah. Saya lagi bila banget karena jadi mampu ida, itu ada kids garasi untuk para peru-peru-peru sana yang jadi mampu ida, itu seperti apa? Aduh. Baru-baru-baru itu? Iya, ini baru-baru ya. Oh iya. Masa sih, apa yang saya nggak tahu, akhir-akhir di situ kali, nggak betul. Jadi, pasti, ya intinya, dalam arti-arti yang paling penting adalah kasih dan harus tulus, jadi ya, ya pasti ada makhluk yang harus kita pelajari dari keluarga yang baru, harus bisa beradaptasi, harus kita pelajar. Kalau ada kesalahan, harus cepat untuk bilang maaf, dan itu pun sebaliknya mudah juga untuk memaafkan. Itu aja sih kayaknya. Tapi aku karena baru juga menikahnya, jadi aku belum merasa menikah. Tidak kan sih, belum terbukti deh kayaknya. Tapi kayaknya sayang banget gitu kata mama-mata yang aku, kata-kata Mila. Karena mama-papanya memang baik. Aku padahal, aku tersyukur banget gitu kayak ketemu sama keluarga-mata yang terima aku apa adanya. Dan bener-bener aku sayang sama aku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.